tapi maaf bukan bapak gak bisa bantu kalian dia cuma bilang kalau dia akan menjadi lebih baik jika sekolah disana tapi pak kita butuh dia pak dia lebih mengejar prestasi bapak mohon jangan ganggu dia lagi ya dia gak bakalan lupain kalian kok nak maafin gue nak diri dairi hari ini hari pertama aku menjadi siswa SMA di dokona school seharusnya aku merasa senang bisa sekolah disini namun entah kenapa aku merasa kehilangan sesuatu yang belum pernah aku alamin kakona belajar yang rajin ya disana semoga kakona bisa menemukan teman yang lebih baik disana maafin aku ya aku gak tepatin janji buat ngerima cinta kamu disini ya karena kamu keburu pergi sehat-sehat ya kakona jangan lupain aku please dateng ke mimpi aku malam ini kak yang sabar ya dinda iya kak udah jangan nangis enggak maafin abang ya andai abang tau kona bakal pergi abang gak bakal larang kamu deket-deket sama dia gak apa-apa bang kan aku adek abang nak nak kenapa lu egois banget jadi orang andai lu tau nak betapa si dinda sayang banget sama lu lu malah pergi gitu aja dear diary hari ini tepatnya satu bulan aku di dokona school dan aku belum bisa ngerupain kamu kakona ihihihih gak tau kenapa kamu sulit banget aku lupain andai aja kamu ada disini aku pasti bahagia aku akan lebih semangat lagi belajarnya andai waktu bisa diputar lagi aku gak akan melakukan kesalahan yang membuat kakona salah paham aku kangen kamu lah si pelot mana anjir lah gak tau emang kagak masuk yah kebiasaan yaudahlah paling masuk angin selamat menikmati nah go nah 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 ini kuwa nah liat kuwa nah ha 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 nah ini kuwa nah yod yod lo ngapain disini lu ngapain di Jakarta Edda ihihih gua kangen kata-kata Edda lu nah iya nih usap air mata lu lebay banget lu jadi cowok eh util lu aja nangis di pojokan pas liat si Dinda sama si Dot lu kira gua gak tau iya kok lu bisa tau gua ada di belakang lu PA lu salah paham PA itu mata gua kecolok alah di kucing lu BTW ini tisu bau banget oh itu bekas ketek gua tadi BTW lu ngapain ke Jakarta yod mau nyuri monas Edda gua jauh-jauh dateng kesini cuma demi lu kona iya siapa juga yang nyuruh lu gak ngehargain perjuangan gua amat lu asal lu tau ya gua nangis-nangis ngejar lu di bis tadi iya siapa suruh iyi iot gua boleh ngomong jubur gak jujur jujur nih ya kalo gua boleh jujur gua tuh sebenernya udah liat lu iya gua sengaja pura-pura kagak liat lu biar lu ngos-ngosan sekalian lari gak lucu tai apa maksud lu begitu coba lu kan balap lari kalah mulu sama gua hitung-hitung latihan iya tai lu ah karena ngejar abis lu tas gua ilang tas ini sumpah lu ngeselin bangke iya terus ini siapa yang ngambil itu gua suruh kawan-kawan gua oh begitu ya yang model gini lu jadiin lelucon duit gua hp gua semuanya ada disini gua kelaperan iya enak iya enak kan lu makan sampah sini gua jajelin sampah gua masih dendam sama lu dulu lu pernah ngasih gorengan dikasih upil dulu kan ngaku lu waktu kelas 1 edah hi hi btw tau dari mana lu gua mau ke jakarta bisa-bisanya lu ngeprank gua sampe sini nih liat status lu di facebook otw jakarta nih guys nyari si tolol hi hi terus lu langsung intip gua gitu ya iyalah gua tau lu bakal turun di stasiun jakarta kota kan yaudah gua isengin aja sekalian sama kawan-kawan ya gua boleh ngomong sesuatu gak nak edah dari tadi juga udah ngebaco gini nak ini serius tentang si adinda tiap hari dia nangisin lu nak dia pengen lu ada disono dia mau nepatin janjinya ke lu untuk nerima cinta lu yang tulus tapi hot op op nak dengerin gua dulu apa yang lu liat di pasar itu cuma salah paham otak lu terlalu tolong buat ke arah percintaan kona gua tau lu nangis dan pergi ninggalin kita karena lu berpikir si dot beliin boneka buat si dinda ya kan terus apa lu kira mata gua buta seorang dot beliin boneka buat orang yang gua cintai coba lu ada di posisi gua apa lu pergi ke jakarta kagak gua langsung ke belanda edah tapi ini lain cerita nak dia sayang sama lu kona si dot beliin boneka bukan buat dia tapi buat temennya yang namanya dian ah asal lu tau ya si dinda gak punya keceriaan di kelas dia jadi seorang penyendiri setiap istirahat dia cuma duduk di kursi nungguin lu dateng dari arah pintu lu pikirin itu kona jadi dia gak jadian sama si dot apa lu tega liat si dinda yang sekarang sorry yot gua gak bisa mempermainkan ini gua udah tanggung sekolah disini tapi nak ada hati yang harus lu obatin please yot maafin gua waaah waaah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton